Ini kita sudah bisa menanam segala macam tanaman yang bisa ditanam secara hidroponik Dan fungsinya juga kita ini bisa menekan biaya produksi Akar pacis Nah jadi akar pacis ini bisa jadi media tanam Dan ini pak sebelumnya dianggap sama atau bulma Kami coba cari referensi media tanam apa aja yang bisa jadinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan Pemawis produsen Dan kami sudah di laboratorium Pagi siang kami gunakan bahan pakistan dan ini mudah untuk dicari Karena tumbuhnya juga gampang Karena ini adalah tanaman yang dianggap sebagai gulma atau hama Dan kami produksinya karena batangnya juga ini memiliki tekstur yang keras Sehingga bisa dijadikan sedotan Kemarin berapa lama sih prosesnya ini? Kalau buat prosesnya ini bisa satu sampai dua hari Tapi kalau misalnya butuh cepat itu seharian saja bisa Jadi proses awal pencarian sampai selesai ini pengeringan Kalau ini berapa kali pakai? Jadi kalau sedotan ini bisa digunakan sekali pakai Dan bisa juga digunakan berkali-kali Tapi kalau berkali-kali ini digunakan secara pribadi Kalau untuk yang sekali pakai digunakan di kafe-kafe dan di warung-warung Kenapa sih pilih sedotan gitu untuk inovasi ini? Jadi pakistan ini dia memiliki batang yang agak sedikit besar dan milik lubang Jadi kenapa kami pikirnya ini bisa dijadikan sedotan? Jadi kami pengeluaran serat di dalamnya itu Penarikan seratnya itu bisa dijadikan sedotan Kalau ini sudah dijual atau gimana? Nah jadi ini sudah dipakai-pakai dijual di kafe-kafe di Pulau Bunyung Terus dipakai juga di warung-warung kecil Buat minuman-minuman dingin buat tanah-tanah itu Setiap umumnya di dunia hidroponik Kita mengenal namanya media tanam mas Jadi media tanam umumnya digunakan itu ropul Si ropul ini kita masih mendatangkan dari luar atau kita mengimpor Sedangkan harganya juga mahal mas Ini harganya Rp35.000 untuk Rp25.000 Jadi kami dari masalah tersebut Kami coba mencari alternatif untuk media tanam yang bisa menggantikan si ropul ini Dan dari beberapa referensi Ternyata akar pakis bisa Tapi tidak semua akar pakis Kami coba meriset dalam pengelitian Dan akhirnya ketemulah si akar pakis Namanya pakis udang kalau bukan sederanya Nah jadi mas ini sebelumnya dianggap sama petani Biasanya dimusnahkan dengan cara dibakar ataupun dirondak Jadi sebelumnya sudah ada nilainya Dianggap negatif Nah dengan adanya inovasi ini sebagai media tanam Kami merubahnya menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi mas Nah selisihnya antara harga ropul Dan si akar pakis ini mas Ini harganya Rp35.000 Itu sudah dari Pulau Jawa Sedangkan ini kami jual hanya Rp10.000 Dan ini bisa dipakai berulang kali Rp5 sampai Rp7.000 pun bisa Nah jadi harapannya sih mas Ini bisa jadi produk unggulan Untuk mengangkat potensi lokal mas Karena kita persediaannya di alam sangat banyak Dan tidak akan habis Dan tujuannya kami menciptakan ini sih Juga untuk suasembada bawang merah Karena bawang merah di Kalimantan Utara khususnya Kita masih mengimport dari Pulau Jawa maupun Sulawesi Mungkin karena tanah di Kalimantan Utara kurang cocok untuk tanam bawang merah Maka dari itu kita coba dengan sistem hidroponik Bisa ya hidroponik? Bisa Ternyata dengan hidroponik hasilnya itu sangat memuaskan Maksimal Bahkan lebih dari tanah Nah tetapi timbul permasalahan itu Harga media tanamnya mahal Maka dari itu munculnya si akar pakis ini mas Kalau ini mas Pembuatannya berapa lama dari pakisnya dipilih Terus sampai akhirnya jadi media tanam Nah jadi ini cara pengolahannya sangat simpel mas Jadi ini kita pengambilan di alam Setelah ngambil di alam Kita langsung direndam Setelah direndam kita buang kotorannya Dijemur sampai kering Sudah mas Tinggal di tes Dengan alat-pes yang kami desain Sesuai kebutuhan Jadi ini sebenarnya kami juga Assalamualaikum warah Memodifikasi alat ini Sebenarnya inovasinya ini untuk Tapi ini alat penunjang Untuk produksi Alat-pes yang sudah Maksudnya ini sudah ada yang beli mas Nah Kebetulan di kecamatan Bunyung Rata-rata Para petani hidroponik itu Sudah menggunakan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.